Intro Insya Allah Bapak Ibu sekalian dimanapun berada Biala malam hari ini bersama-sama Kita merasakan betapa dalam, betapa lebar, dan betapa panjangnya kasih setia Tuhan Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Allah yang hidup dan dasyat Makasih Tuhan Betapa dasyat Engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya Engkau Tuhan Tak terselami pikiran-Mu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya Engkau Tuhan Kusembah Engkau Yesus Hanya Engkau Alah Alah di hidupku Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya Engkau Tuhan Selamanya Selamanya Kau tetap alam Walau dunia Semua bergoncang Kau tetap alam Tak tergoyakan Kau tetap alam Amin Betapa dasyat engkau Tuhan Kau pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselami pikiranku Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Tiada yang lain hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia semua bergoncang Tak tergoyakan kau tetap Allah Ku sembah engkau Yesus Ku sembah engkau Yesus Engkau Tuhan Tuhan selamanya kau tetap Allah Walau dunia semua bergoncang Tak tergoyakan kau tetap Allah Allah Kau tetap Allah Kau tetap Allah Selamanya kau tetap Allah Selamanya kau tetap Allah Selamanya kau tetap Allah Yang tak tergoyakan Tuhan Kau tetap Allah Kau tetap Allah Haleluya 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 Betapa dasyat Betapa lebarnya kasihmu Tuhan Tuhan Ya Sikiralah Baralah 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 Kasih setia-Mu Tuhan Kasih sayang-Mu Bapak Nama Haleluya Kiralah Baralah Basih Kiralah Baralah Baralah Basih Haleluya Oh Helleluya Oh Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang maya dipuji Ku kagum akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang maya dipuji Ku kagum akan engkau Ku kagum hormat 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 akan engkau Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dalam kesempatan yang indah pada saat ini mungkin kita berkumpul bersama dengan keluarga merayakan tahun baru Imlek. Walaupun tetap di dalam disiplin protokol tetapi saat ini adalah saat yang indah kesempatan yang luar biasa kita bisa merenungkan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah atas kita. Kita bersyukur dia memberikan kepada kita iman untuk kita bisa mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang indah bahkan di luar kemampuan kita. Saya ingin setiap kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dahsyat dan ajaib. Tuhan ingin hari-hari yang kita lewati itu diwarnai atau ditandai dengan kemenangan demi kemenangan, dengan keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan rindu perjalanan iman kita diwarnai dengan terobosan-terobosan, breakthrough. Walaupun kadang kita berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, kita berada dalam kondisi yang berat, kita berada di dalam situasi yang tidak ideal, sangat terbatas. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah kita besar dan dia tetap bisa membawa kita mengalami hal-hal yang besar di dalam kondisi apapun. Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke sembilan. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke sembilan. Katakan demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan rindu setiap kita memiliki kehidupan yang menerobos batas. Batas apa saudara? Batas kekuatan kita, batas kemampuan kita, batas kesabaran kita, batas kepandian kita, dan seluruh batas yang ada di sekitar kehidupan kita. Saya ingat satu kesaksian yang luar biasa, seorang pengusaha yang berhasil, dia pernah bersaksi, dan dia selalu bersemangat. Dia bersaksi katakan, aku ini bukan orang pinter, aku bahkan S, dia juga tidak lulus. Tetapi aku minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku keberhasilan. Tuhan tuntun aku di dalam pekerjaan, di dalam usaha, supaya aku bisa mengalami terobosan. Dia orang cinta Tuhan, dia orang yang tekun dalam bekerja, dia orang yang sangat baik untuk membangun relasi. Dan satu kali Tuhan berikan kesempatan dia bekerja di satu perusahaan. Dia bekerja dengan setia, tetapi karena sesuatu hal dia harus dikeluarkan. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena orang iri dengan prestasinya. Singkat cerita, dia memulai usaha di mana dia punya skill itu. Dan Tuhan berkati dengan luar biasa, dengan sangat luar biasa. Bahkan dia punya karyawan, orang-orang yang pendidikannya S1, S2. Perusahaannya berkembang begitu maju. Satu tanda bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Ada seorang ibu yang satu kali dia ditinggal oleh suaminya. Tentunya dia tidak siap, dia ditinggal oleh suaminya. Dia tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh suaminya, maksudnya usaha dari suaminya. Tetapi dia tahu bahwa semuanya adalah rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dia mengucap syukur atas semua yang terjadi. Dan dia sadar bahwa hidup harus berlangsung, perjuangan harus dilanjutkan. Ibu ini punya anak-anak yang masih kecil, dia lanjutkan usaha dari suaminya. Dari nul, dia tidak mengerti apa-apa. Tetapi ibu ini cinta Tuhan, dia punya iman yang begitu besar. Dia katakan, Tuhan aku tidak bisa apa-apa, aku tidak mampu. Tapi aku percaya, aku punya Allah yang besar. Singkat cerita, dia kembangkan usahanya. Dia punya relasi yang baik dengan karyawannya. Dia membangun satu jaringan yang baik dengan klien. Dan usahanya maju begitu pesat dengan luar biasa. Bahkan melebihi dari apa yang dikerjakan oleh suaminya. Saudara, kehidupan menerobos batas itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi juga tidak serta-merta bisa kita alami. Butuh yang namanya iman atau faith. Artinya kita butuh percaya kepada Tuhan dengan sekenap hati. Kita butuh untuk mengandalkan Tuhan dengan seluruhnya. Namun ada ayat firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus fight, kita harus berjuang. Kita harus melakukan sesuatu dengan sekenap hati. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Dan tidak ada prestasi tanpa usaha. Dalam kesempatan ini saya ingin share dua hal saja, saudara. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang bisa menerobos batas. Yang pertama, kita perlu untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan selalu setia terhadap janjinya. Dia Allah yang senantiasa setia terhadap janjinya. Dua Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai mengenapi atau menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kalau jujur kita akui, kita masih bisa meragukan kemampuan Tuhan. Kita meragukan kecepatan Tuhan untuk merespon, quick response dari Tuhan. Bahkan kita meragukan pekerjaan tangan Tuhan. Kita cenderung untuk terbawa oleh kenyataan, terintimidasi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Namun renungan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. We walk by faith and not by sight. Walaupun mungkin Tuhan itu sepertinya bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita maui. Tuhan mungkin bekerja tidak sesuai dengan waktu yang kita kehendaki. Tetapi kalau kita tidak meragukan Tuhan, kita sungguh-sungguh berserah penuh kepada Dia. Maka kemungkinan besar Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang indah di dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun saudara, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan atau usaha, di dalam financial, di dalam bisnis, di dalam apapun. Kadang-kadang memang cenderung kalau kita berdoa, minta kepada Tuhan, kita berdoa hari ini, kita minta spontan Tuhan jawab hari ini. Seolah-olah kita ini ngatur Tuhan, kita target Tuhan harus, harus dengan alasan iman kita katakan Tuhan harus kau jawab. Ya gak salah saudara, tetapi bukankah kita ini pihak yang lemah, Dia alayan segala-galanya. Jangan sampai kita salah, kita memperlakukan Tuhan itu seperti vending machine, seperti mesin koin, mesin penjual aneka minuman dan makanan. Yang kalau saudara masukkan uang atau koin, kemudian ditekan tombolnya sesuai dengan apa yang kita mau, langsung saat itu juga apa yang kita mau keluar. Tuhan bekerja tidak dengan cara seperti itu saudara. Kita perlu untuk merubah cara kita atau sikap kita kepada Tuhan dalam doa. Kita minta, tetapi kita tidak menuntut Tuhan. Kita hanya percaya bahwa Allah yang berjanji itu setia mengenapi janjinya. Ada satu pujian mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kadang kita tidak bisa mengerti. Ya saudara, seringkali kita berdoa, minta kepada Tuhan. Kita berdoa dengan semangat, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan yakin, kita berdoa dengan satu ucapan-ucapan yang penuh dengan iman. Tetapi kadang-kadang lima menit, sepuluh menit setelahnya, kita bisa berpikir, Tuhan apa betul ya? Kau bisa mendengar doaku, Tuhan apakah engkau bisa menjawab doaku? Apakah mungkin? Saudara, mari kita buang segala pikiran-pikiran yang negatif itu. Tetap percaya bahwa Allah yang berjanji itu setia. Amin saudara ku. Dia Allah yang rindu, lebih besar, jauh lebih besar kerinduan kita untuk mengalami perkara-perkara yang besar. Mari kita menguatkan hati kita, menguatkan iman percaya kita, percaya. Walaupun masalahku pelik, walaupun mungkin belum ada jalan keluar, walaupun mungkin pernikahanku ada di ujung masalah yang begitu berat, di ujung perceraian. Walaupun anakku sedang memberontak, tetapi tetap percaya. Kalau kita memberikan ruang kepada Tuhan, memberikan kesempatan Tuhan bekerja berkarya, janjinya itu ya dan amin. Yang kedua, yang saya ingin bagikan, bagaimana kita bisa memiliki iman menerobos batas. Yaitu kita perlu peka terhadap maksud dan kehendak Tuhan. Kita perlu peka, kita perlu mengerti apa kehendak Tuhan di dalam apa yang kita hadapi. Rumah 8 ayat 28, ayat yang sering kita baca, bahkan mungkin kita hafal. Katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu memiliki satu sikap atau attitude dan respons yang benar di dalam setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya ingat satu tokoh di dalam perjanjian lama, tokoh ini dikenal dengan sebutan Bapak Orang Beriman. Saudara pasti tahu siapa yang saya maksudkan, Abraham. Di dalam kitab kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ke-4 dikatakan, Perfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abak Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyur, dan aku akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu, ini hal yang luar biasa, ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Luar biasa, saudara. Ketika pertama kali Tuhan bicara kepada Abraham, untuk dia supaya keluar dari tempat asalnya, dari Urkasdim, satu tempat atau kota besar, modern, kota metropolitan, saudara. Tuhan panggil supaya dia keluar untuk mengikuti Tuhan ke tempat yang dia tidak tahu Tuhan belum tunjukkan. Tapi apa respon dari Abraham? Dia langsung cabut. Dia langsung respon apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan kepada dia. Saudara, saya ingin kita memberi, punya satu gambaran, tempat di mana Abraham tinggal itu bukan tempat yang menjelek. Kota yang dia tinggal itu kota-kota yang maju. Kondisi dia adalah kondisi yang makmur, convenience, nyaman semuanya. Dia sudah mapan, saudara. Tetapi dia harus pergi hanya untuk taat kepada Tuhan. Pergi ke tempat yang tidak jelas. Dia tidak tahu. Dan bahkan tidak menjanjikan apa-apa sepertinya. Namun, kita melihat bahwa Abraham ini luar biasa. Pandangan manusia, orang-orang di sekitarnya. Mungkin mikir, ini orang kok cari susah, sudah enak-enak kok mau. Tapi saudara ku, kalau kita mau peka, kita mau mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Maka kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Seperti Abraham. Luar biasa, saudara. Dia bisa mengalami satu hal yang luar biasa. Memang janji itu tidak segera dikenapi. Saudara, dia dijanjikan untuk menjadi bangsa yang besar. Tapi pada saat dia dijanjikan, dia tidak punya anak. Dan dalam beberapa waktu, beberapa tahun setelahnya, dia masih belum punya anak. Bahkan istrinya itu, ya sepertinya mandul lah begitu. Namun kita melihat, sampailah Abraham di usia 100 tahun. Istrinya 99 tahun. Hamil. Dan dia begitu suka cita. Dan sejak saat itu, Tuhan terus bekerja berkarya, mengenapkan janjinya kepada Abraham. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang mengerti apa yang maksud kehendak Tuhan. Mungkin hal yang sama Tuhan ingin kita keluar dari zona nyaman kita. Saudara, setelah kita memasuki masa pandemi ini, Kita masuk dalam satu kondisi yang serba enggak enak. Istilahnya sih bagus, new normal. Tetapi, ya kita berada dalam kondisi-kondisi yang kita enggak suka. Enggak nyaman, semuanya serba terbatas. Kita enggak bebas, ketemu orang enggak bebas. Usaha terbatas. Ibadah pun enggak bisa banyak orang. Karena harus dibatasi 1,8 meter jarak kursinya. Di sisi yang lain, saudara, roda ekonomi slow down. Semua pada sepi, daya belis, turun tajam. Dan semuanya rasanya enggak ada harapan. Tetapi kita tetap percaya, di dalam Tuhan ada harapan. Dia bisa membalikkan keadaan. Dari keadaan yang tidak ada harapan, menjadi hal yang penuh harapan. That is our God. Tuhan ingin setiap saudara dan saya, Kita memiliki iman yang menerobos segala keterbatasan. God bless you. Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik Terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Mengerti lewati cobaan Ku tetap percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Pasti yang terbaik Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Bapak Ibu Dua hal kita perlu ingat Sebagai perenungan kita Bagaimana kita bisa memiliki iman yang memiliki terobosan Yaitu kita percaya kepada Tuhan Dia Allah yang setia terhadap janjinya Namun kita perlu untuk peka Kita perlu mengerti apa maksud Tuhan In every single situation Dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita Allah kita Allah yang tidak terbatas Kuasanya tidak terbatas Mucisatnya tidak terbatas Dia Allah yang sanggup melakukan Jauh lebih dari yang kita doakan Dan kita pikirkan Pada saat ini Dimanapun Bapak Ibu berada Pernungan ini Pernungan ini Juga untuk saya juga Apapun Yang menjadi perkumulan kita Jangan pernah berputus asa Kuatkanlah Iman sodara Terus bertekun Di dalam doa Di dalam Berharap kepada Tuhan Tuhan tahu Waktu yang terbaik bagi kita Tuhan tahu Apa yang terbaik Untuk setiap sodara dan saya Never give up Jangan pernah menyerah Jangan pernah berhenti percaya Meskipun orang lain katakan Gak mungkin, gak mungkin Meskipun orang lain katakan Keadaan ini Keadaan yang Yang beda Dengan keadaan yang dulu Orang lain boleh Berkata Apapun Orang lain boleh Berkata negatif Orang lain boleh Mengatakan sesuatu yang Merakukan iman kita Tetapi ingat We walk by faith And not by sight Kita hidup bukan karena melihat Tetapi karena percaya Mari kita terus Berpegang teguh Kepada iman kita Kepada Tuhan Mari kita mengandalkan Tuhan Tidak ada satu pun perkara yang sulit Yang tidak bisa diatasi Tidak ada satu gunung pun yang terlalu tinggi Yang kita tidak bisa daki bersama dengan Tuhan Dia ala yang spesialisasi Menyelesaikan masalah yang mustahil Dia adalah Tuhan Tuhan tersebut Tuhan tersebut Tuhan tersebut Memiliki iman yang menerobos Aku rindu Tuhan Keluar dari segala Tuhan tersebut Tuhan tersebut Tuhan tersebut Tuhan tersebut Tuhan tersebut Masalah yang bersyukur vacc Mungkin Tuhan tersebut Tuhan tersebut Tuhan tersebut sepertinya tidak ada pertolongan tetapi tetap kami percaya engkau ala penolong yang ajaib engkau ala satu-satunya penolong seperti Musa dia bisa membelah laut merah karena dalam kondisi yang terjepit depan ada musuh kiri kanan ada musuh dia tidak bisa bergerak kemana mata kemana-mana hanya satu dia bergerak menengadah ke atas ada Tuhan yang siap menolong terima kasih Tuhan engkau ala yang sanggup menolong kami masalah yang kami hadapi masalah rumah tangga masalah pernikahan suami istri hubungan suami istri masalah orang tua anak menantu mertua masalah pekerjaan masalah karier Tuhan masalah usaha Tuhan kami tahu semua kami mungkin tidak pernah mengalami hal yang seperti ini kondisi pandemi ini semakin menyulitkan kami tetapi kami tetap percaya Tuhan seperti pemasmur mengatakan sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut karena Tuhan besertaku kami tidak pernah takut Tuhan dalam kondisi apapun walaupun mungkin kami di dalam titik nol atau bahkan di bawah titik nol kami percaya disitu engkau ada bersama dengan kami menolong kami mengangkat kami membawa kami mengalami mujizat dan pekerjaan Tuhan yang besar terima kasih Tuhan sedikit pun tidak ada gentar dalam hidup kami kami tidak pernah meragukan engkau karena engkau ala terbukti setia ya Tuhan Yesus padamu tidak ada pertukaran karena bayangan terima kasih hambamu berdoa di tempat dimana Tuhan anak-anakmu yang mendengarkan renungan secret place ini Tuhan kami percaya engkau belum selesai dengan kami kami percaya mujizatmu itu masih terjadi bagi orang-orang yang percaya hal-hal yang tidak mungkin itu masih bisa terjadi dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan kami mengucap syukur satu hal engkau menuntun kami untuk kami mempercayai waktumu waktumu adalah waktu yang terbaik semua boleh terjadi Tuhan tetapi kami percaya Tuhan punya master plan Tuhan punya rencana yang begitu indah mata kami tidak melihat tetapi engkau yang sudah mengetahuinya bahwa kemenangan besar Tuhan sediakan kepada kami keberhasilan Tuhan sediakan kepada kami berkat besar berkat jasmani rohani Tuhan sediakan kepada setiap kami pergumulan kami bukan sesuatu yang berarti dibanding dengan kebesaranmu pergumulan kami apai masa sulit hal-hal yang berat yang kami hadapi tidak ada apa-apanya dengan kebesaranmu oleh karena itu Tuhan kami keep believing you kami tetap mempercayai engkau walaupun masalah kami itu tidak selesai hari ini mungkin masalah kami tidak selesai minggu ini mungkin masalah kami tidak selesai bulan ini mungkin Tuhan masalah kami tidak selesai dalam waktu dekat tetapi kami tetap percaya engkau Allah yang mendengar doa kami engkau Allah yang tidak pernah ingkar untuk menengenapi janjimu pada setiap kami penuhi kami dengan sukacita penuhi kami dengan satu keyakinan bahwa kami akan mengalami kemenangan kami akan mengalami terobosan karena kami mengandalkan engkau terima kasih Tuhan, terima kasih blessing berkatmu turun atas setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada every family ya Tuhan dimanapun mereka berada kami berdoa di dalam kondisi-kondisi seperti ini penyebaran infeksi covid ini begitu cepat begitu spreading out begitu meraja lelak tetapi kami tetap percaya Tuhan engkau juga memagari kami memagari kami anak-anakmu khususnya jemaatmu yang di usia lanjut ya Tuhan Yesus engkau menolong, engkau memagari tidak ada hal yang membahayakan tidak ada infeksi covid ya Tuhan Yesus kami boleh sehat tubuh kami adalah baik daripada roh kudusmu hidup kami dipakai untuk alat kemuliaanmu hidup kami dipakai untuk menyatakan kerajaanmu terima kasih Tuhan terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami haleluya Jesus terima kasih Tuhan Yesus Kristus selamat menikmati